Selamat pagi dan salam. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Kita rasakan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dia selalu menuntun kehidupan kita. Di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Dia selalu merangkul kehidupan kita. Sehingga kita boleh berada dalam rumah yang kudus ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita diberi kemampuan dan kesehatan di dalam menjalani kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Kita sudah membaca Pirman Kebenaran pada saat ini. Ada empat pembacaan kita dari Mas Mun Responsorial dan Amos Kolose Lukas. Dan yang menjadi bahan utama pada saat ini adalah dari Amos Pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan tema kita minggu ini menjalani hidup sebagaimana mestinya. Konteks Amos Pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Berisi pengelihatan Amos tentang kehidupan Israel berikut akibatnya. Dari pengelihatan Amos ini ada tiga hal yang bisa diangkat sebagai peringatan dan pelajaran. Yang pertama, ibadah tanpa kebenaran dan keadilan. Bacaan kita ini berisi nubuat Nabi Amos mengenai hukum Tuhan yang akan menimpa Israel karena dosanya. Dosa apa yang dilakukan oleh Israel? Ketika diperintahkan Raja Yerobiam yang kedua memang dikatakan bahwa Israel mengalami kemajuan dalam kesemarakan. Termasuk perhatian terhadap agama yang cukup tinggi. Buktinya banyak tempat ibadah dibangun juga mengangkat imam di Betel yaitu Amasyia. Jadi dapat dikatakan bahwa secara pandangan mata manusia orang Israel saat itu menunjukkan kesemarakan dalam agama dan ibadah. Dalam pengelihatan Amos sendiri menjelaskan bahwa tali sifat itu akan jatuh di tangan Israel untuk membongkar dan menunjukkan dosa mereka. Tali sifat adalah simbol kebenaran dan keadilan Allah. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 28 ayatnya yang ke-17 Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Kemudian dari sini kita dapat melihat bahwa rupanya tidak ada keadilan di tengah masyarakat. Agama dan semua yang berbau agama merupakan perlindungan bohong. Yang kedua, sifat mempertahankan kenyamanan semu. Amasya seorang imam dalam menerima tugas dari Tuhan melalui Nabi Muhammad. Amos merasa terganggu. Sebagai seorang imam mestinya ia bersyukur karena ada seorang Nabi yang menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Akan tetapi amasya justru terganggu oleh suara kebenaran dari Tuhan. Kebenaran suara Tuhan dianggap sebagai pengganggu kenyamanan semu sementara dinikmati. Itulah sebabnya ia memanipulasi kebenaran itu dengan menyampaikan berita yang bersifat hasutan. Yang ketiga, sikap atau hidup sebagaimana mestinya. Berbeda dengan amasya, Nabi Amos tampil dengan penuh ketegasan mengenai kebenaran firman Tuhan. Sekalipun direndakan sebagai seorang yang sedang mencari makan, ia tidak mundur. Sekalipun ditekan akan diusir, ia tetap menyampaikan suara Tuhan. Bagi Amos, suara Tuhan tidak diabaikan dan dikalahkan oleh suara dari orang-orang yang senang. Tuhan menampakkan diri bahwa ia berkuasa. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Tentu tidak menyenangkan menerima teguran. Apalagi peringatan akan hukum berat yang akan diterima. Sebab manusia tenderung merasa dirinya baik yang telah mereka perbuat, telah memadai menurut mereka. Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bangsa Israel berusaha luput dari hukuman dengan tidak menaati Tuhan. Justru ketaatan yang menghindarkan seseorang dari hukum Tuhan memperlihatkan dan penyelamatan Allah. Kemuliaan bagi Tuhan. Pemulihan Tuhan memberikan tanggung jawab yang benar dalam hidup sehari-hari, tetapi hidup mereka sungguh mempermalukan Tuhan. Hidup mereka sungguh miskin di hadapan Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kalau dilihat dari satu sisi, bagaimana semangat peribadahan Israel kepada Tuhan tampak begitu mega. Tetapi pada sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang diperas dan diterlantarkan kekuasaan cenderung disalahgunakan. Baik jawatan sebagai pemimpin negara atau pemimpin agama tidak menginapi tujuan Allah. Tantangan bagi hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Suara Nabi sulit untuk diterima. Tetapi walaupun bagaimanapun firman Tuhan harus disampaikan. Kita sudah menerima perintah. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dua Timotius pasal empat ayatnya yang kedua. Kalau tidak ada lagi orang yang mau mengambil resiko memberitakan kebenaran, bagaimana jadinya dunia ini. Tetapi Tuhan akan secara konsisten membangkitkan orang-orang pilihannya untuk meninggalkan kebenaran dan keadilan. Tuhan memberikan gambaran seperti tali sifat. Yaitu tali pengukur. Tidak lurus. Tali sifat ini seperti biasa digunakan oleh tukang itu kalau menarik ke lurusan tembok atau memasang kusen. Di ujung tali itu ada pemberat, ditaruh seperti gasing. Jadi diluruskan ke bawah. Itulah tali sifat yang sering digunakan oleh tukang-tukang. Untuk menarik ke lurusan. Jadi apakah kusen yang didirikan itu sudah lurus atau bagaimana. Itulah mengecek dengan ke lurusan. Dengan memakai tali sifat itu. Ia memegang tali pengukur itu untuk melihat apakah tembok itu tegak lurus atau tidak. Sebuah tembok yang pada mulanya didirikan dengan memakai tali sifat tentu saja sangat tegak lurus. Tetapi akhirnya rusak dan menjadi miring. Serta tidak terpertahankan lagi. Harus diruntuhkan sebelum memakan korban. Tali sifat ini merupakan lambang pengukur terhadap perilaku Israel. Yesaya 28 ayat yang ke-17. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Nyata bahwa kehidupan bangsa Israel telah mengalami kerusakan para dan telah menjadi miring. Saat Allah datang untuk mehakimi dengan memakai ukuran tali. Maka hasilnya ialah penghukuman. Tetapi intinya bukan penghukuman tetapi perhubungan atau perbaikan. Kalau diterima dengan baik. Tetapi pada kenyataannya teguran ini tidak diterima. Malah mereka melawan. Mereka tidak mengakui kelemahan yang ada pada mereka. Padahal ke-10 perintah Allah telah mereka langgar semuanya. Pelanggaran berat mendatangkan hukuman berat. Tetapi mereka berlindung dalam pemahaman bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Mereka menganggap hukuman yang disampaikan tidak akan mungkin terjatuh. Bahwa kehukuman Allah menyangkut dua hal penting yaitu. Menghancurkan tempat peribadatan dan takta kerajaan. Yorubian yang kedua. Kegagalan mereka mengenapi perintah Allah akan membawa kegagalan dan penghukuman dan pembuangan. Pemberitaan Amos mengakibatkan pertentangan dengan pemimpin agama dan perintah Amasiyah. Pemimpin yang bertanggung jawab di Betel. Dia kepala imam baik suci negara yang diresmikan dan didirikan oleh Yorubian yang pertama. Bisa dilihat di Satu Raja-Raja ayat 12 ayat pasal 12 ayatnya yang ke-26. Amos dianggap sebagai oposisi politik. Berhubungan dengan keamanan dan keterlibatan. Mulut Amos harus disumbat. Apalagi Amos sebagai orang Yahuda adalah orang asing di Israel Utara. Pemberitaan yang disampaikan Amos dianggap melawan pemerintah yang berkuasa saat itu. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yorubian akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dengan tanah sebagai orang buang. Tetapi mereka tidak menangkap pesan untuk menjalankan kebenaran dan keadilan sebagai seruan yang patut dihargai. Perintah carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amasya mengusir Amos dari Betel dengan menghinanya peliat. Perintah carilah makananmu disana dan bermuatlah disana. Amasya menganggap Amos sebagai pengeliat atau nabi bayaran dan mencari nafkah dengan bernubuat. Amos dianggap Amos dianggap sebagai pengganggu ketenangan dan menyusahkan. Alasan pengusiran bukan karena ditemukan kesalahan atas nubuat yang disampaikan Amos. Tetapi alasan politis yang dikemukakan bahwa tempat ini adalah tempat kudus raja atau baik suci kerajaan. Amasya jelas-jelas merupakan alat pemerintah dan mengutamakan kepentingan pemerintah. Agama telah dijadikan menjadi alat tujuan untuk politik. Disinilah letak perbedaan Amos dengan Amasya. Bahwa Amos berbicara atas nama Tuhan sedangkan Amasya berkata-kata atas nama penguasa. Amos menegaskan bahwa ia menjadi nama nabi bukan dengan tujuan cari makan atau untuk mendapatkan upah. Amos menyatakan bahwa dirinya bukan nabi profesional. Ia hanya seorang gembala dan pemungut buah arah hutan. Amos menegaskan bahwa ia mempunyai cukup penghasilan dari pekerjaan sehari-hari. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba. Dan Tuhan berpirman kepada aku. Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos tidak bernubuat atas kehendak manusia. Tetapi karena panggilan langsung Allah menjadikan nabi. Amos tidak takut terhadap intimidasi dan ancaman Amasya. Sebab ia yakin bahwa firman Tuhan ini harus disampaikan. Ibadat bangsa Israel di Betel sudah banyak dipengaruhi oleh penyembah Baal. Dan sudah bercampur dengan unsur-unsur dari agama kanan. Tetapi resminya orang Israel masih melayani Yahweh. Dalam Nats ini jelas tanpa bertentangan antara imam dengan nabi yang seharusnya bekerjasama. Tetapi karena iman di Betel yang diwakili Amasya telah mempengaruhi oleh pemerintah bertindak sebagai wakil pemerintah. Maka terjadi perdebatan. Sebab nabi mewakili pemberitaan firman Allah yang bebas dan beribawa. Keberadaan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan sama seperti keberadaan kita orang-orang Kristen. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Keberadaan kita tidak menediadakan tanggung jawab akan kita atan pada firman Tuhan. Malah standar kehidupan bangsa pilihan lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Jangan menganggap bahwa Tuhan tidak akan sampai hati menjatuhkan hukuman pada kita. Sebab kasih Tuhan disertai dengan kekudusan. Bahwa Tuhan tidak dapat mengabaikan atau menutup mata akan kesalahan kita. Seharusnya keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Telah berpindah dari area ketidaktaatan kepada area ketaatan. Patokan keselamatan kita adalah ketaatan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita orang berdosa. Namun patokan keselamatan itu juga menjadi patokan penghakiman yaitu Yesus Kristus. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia. Yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam kematian ke dalam hidup. Bukti bahwa kita telah diselamatkan adalah mendengar perkataan Yesus dan setia di dalam iman. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan keselamatan makota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Kita telah memperoleh kekayaan dan kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Yaitu kekayaan dan kelimpahan rohani. Semua ini bukan untuk dinikmati sendiri. Tetapi untuk dibagikan bagi orang lain. Ibadah bukan formalitas dan pamer kekayaan. Dunia tetapi membagikan dunia Tuhan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Terwujud dalam persekutuan dengan sesama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Menjadi kekayaan dan kelimpahan orang-orang percaya. Pertentangan dalam dunia sekarang ini adalah antara orang-orang yang menahan menghambat aliran keadilan dan kebenaran. Tuhan sedangkan Tuhan menggerakkan orang-orang yang menyalurkan keadilan dan kebenaran. Tuhan, siapakah yang pemimpin rohani yang sesungguhnya? Amos atau Amashiria. Tetapi Amos yang memimpin bangsa Israel ke arah yang benar. Sedangkan Amashiria menyesatkan. Kita adalah penerus Amos. Untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Walau seolah-olah kita menentang arus. Tetapi Tuhan di pihak kita. Jika Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Orang yang benar seolah-olah disingkirkan karena kekalahan banyak. Kalah pengaruh dan kalah pendukung. Tetapi kita harus mempunyai pendirian dalam Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan akan menegakkan keadilan. Saat itulah nyata siapa yang telah menang. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi kita tidak mau masuk ke dalam kelompok orang. Kelompok orang yang menaati hukuman. Yang kita ingini adalah menerima perkenaan Tuhan dan berkat yang telah disiapkan bagi orang yang setia sampai akhirnya. Kiranya roh kudus memampukan kita untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya. Amin, firman Tuhan.